Saudara untuk mendukung program Sakti, Satu Keluarga, Satu Sapi, pemerintah daerah Bukulu Selatan mulai memproses lelang keadaan 297 ekor sapi. Ditargetkan pada bulan Julinati, sapi tersebut dibagikan ke petani. Perlahan janji politik Bupati Bengkulu Selatan Gus dan Mulyadi untuk merealisasikan program Satu Keluarga, Satu Sapi mulai direalisasikan. Meski jumlahnya masih sangat terbatas dan belum bisa meniharapan seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, bantuan sapi terus direalisasikan. Menyusul bantuan sapi pada tahun lalu sebanyak 12 ekor. Pada tahun 2022 ini, Pemkap Bengkulu Selatan kembali menganggarkan pengadaan bantuan sapi bagi masyarakat. Jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 297 ekor sapi Bali. Disampaikan Kabit Pertanakan Dinas Pertanakan Bengkulu Selatan Yaseril, saat ini tahapan lelang pengadaan sapi sedang diproses di ULP. Ditargetkan pada tahun bulan ini, proses lelang sudah selesai. Dan bulan Juli nanti, bantuan sapi sudah didistribusikan ke kelompok sasaran. Kita akan ke ULP, bantuan proses lelang, baru nanti kawan-kawan yang melakukan proses lelang. Kalau sudah selesai, nantikan tiga-tiga yang akan mengadakan sapi itu. Dan ketika nanti sudah selesai pengadaannya, kita akan melakukan pendistribusian. Nah, sapi itu kepada perempuan-perempuan yang menjadi sasaran terima atau yang mengusulkan untuk mendapatkan program pokoknya ini. Semakin cepat proses lelangnya selesai pengadaannya, semakin cepat kita. Dalam hal pengadaan sapi, bantuan tersebut Dinas Pertanian A akan bekerjasama dengan pihak ketiga dan akan didatangkan dari Provinsi Lampung. Dari Bengkul Selatan, Abdin Utama, Tepir Bengkul melaporkan.